Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera gimana kabar anda semoga sahabat-sahabatku khususnya para pemirsa YouTube dan subscriber saya dimanapun anda berada semoga kalian semua diberikan Tuhan kebahagiaan selalu kesehatan selalu dan tambahan rezeki Amin di pertemuan kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana mengatasi saat kita meriang ini juga bisa dilakukan dalam keadaan darurat dimana saat kita meriang jauh dari dokter atau apotek kita bisa melakukan pemijatan sebagai berikut Sebelumnya kita kasih pelumas dulu ini nanti kedua kaki dipijat semua dengan titik yang sama dan cara memijat yang sama dan untuk melengkapi dari pemijatan ini nanti untuk menyempurnakan pemijatan ini nanti bisa minum ramuan untuk mengatasi rasa meriang Hai dan ramuannya bisa dilihat di channel baru saya channel Husada OP nanti bisa dilihat jangan lupa untuk di subscribe dan hidupkan tanda lontingnya sebelumnya kita kasih pelumas dulu sebelum melakukan pemijatan pertama kita kasih pemalasan dulu supaya sarap-sarapnya terbuka yaitu dengan cara kita urus saja dari atas ke bawah begini Hai dan pemanasan ini bertujuan untuk membuka sarap-sarap titik-titik sarap yang ada di kaki nanti pemijatan ini dilakukan di kedua kaki dengan cara yang sama dengan titik-titik yang sama dan ini dilakukan selama tiga menit Hai setelah tiga menit atau setelah selesai melakukan pemanasan kita kita pencet di area sini Hai ini adalah area kepala kalau penuncetan disini mulai dari jari ke lingking kita urut saja jari-jari ini dari belak atas begini dengan tekanan stabil dengan irama stabil ini dilakukan selama Hai dua menit Hai setelah dua menit kita pindah ke jari sebelahnya Hai cara pemijatannya sama ini dilakukan selama dua menit kemudian pindah di jari sebelahnya sini ini dilakukan selama dua menit Hai Hai kemudian pindah di jari ini dilakukan selama dua menit Hai kemudian di jari ini Hai dilakukan selama dua menit Hai setelah itu kita lakukan peninjatan di ujung-ujung jari ini di ujung jari ada titik yang paling menonjol di sini ya di sini mulai dari jari kelingking cara pemijatannya dengan cara tekan sambil diputer ditekan sambil diputer dengan tekanan stabil dengan irama stabil ini dilakukan selama dua menit setelah dua menit pindah ke jari sebelahnya sini Hai cara pemijatannya sama dengan cara ditekan sambil diputer dengan tekanan stabil dengan irama stabil ini dilakukan selama dua menit Hai saat dua menit pindah ke jari sebelahnya sini Hai cara pemijatannya sama dengan cara tekan sambil diputer dengan tekanan stabil dengan irama stabil ini dilakukan selama dua menit kemudian pindah ke jari sebelahnya sini dilakukan selama dua menit kemudian pindah ke ibu jari tekan di titik sini ini adalah otak kecil kita cara pemijatannya dengan cara ditekan tekan sambil diputer dengan tekanan stabil dengan irama stabil ini dilakukan selama dua menit hai 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 setelah itu kita pijat di sela-sela jari ini dengan cara pak kita jepit seperti huruf hai 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 tekan begini dilepas tekan begini dilepas dengan tekanan stabil dengan irama stabil ini dilakukan selama dua menit kemudian pindah ke sela sini sama selama dua menit kemudian ke sela sini hai 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 selama dua menit hai 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 setelah itu kita lakukan pemijatan di titik sini kaki kayak kalau dilihat kayak ada cekungan begini ya lingkaran begini ya di tengah-tengah sini ini adalah kelonjar adrenal kita cara pemijatannya dengan cara ditekan sambil diputer ditekan sambil diputer dengan tekanan stabil dengan irama stabil ini dilakukan selama tiga menit hai 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 setelah itu kita lanjut di titik sini Hai setelah tiga menit kita pindah ke titik sini kaki kayak ada melingkar begini ya titik sini ini adalah titik lambung cara pemijatannya dengan cara ditekan sambil diputer ditekan sambil diputer dengan tekanan stabil dengan irama stabil ini dilakukan selama tiga menit Hai setelah itu kita lanjut di area sini ini adalah area usus-usus kita cara pemijatannya sebelumnya kita kasih pelumas dengan cara kita urut dengan cara jadi kita lipat begini tahu dari atas ke bawah rata di area sini Hai ini dilakukan selama 5 menit kita lima menit kita pindah di area sini ini adalah hai 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 tulang belakang kita hai 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 cara pencetannya mulai dari sini di sini di sini hai 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 cara pencetan dengan cara tekan sambil diputer dengan tekanan stabil diraman stabil ini dilakukan selama 3 menit kemudian di sini Hai cara pencetannya sama tekan sambil diputer ini dilakukan selama 3 menit kemudian kita lanjut di daerah sini ini tulang belakang dengan cara kita kasih pelumas daerah sini kita urut aja dari bawah ke atas ini ini kita urut sambil di tekan begini ini dilakukan selama 3 menit setelah itu kita pindah pemijatan di area sini pemijatan di area sini dengan cara kita kasih pelumas dulu di area sini kita gosok saja dari atas ke bawah dengan jari kita lipat begini ini kita gosok begini ya usahakan ini pegosoknya rata ya di area ini gosok semua ini dilakukan selama 3 menit setelah pemijatan dari kaki kiri ini kaki kiri kita pindah pemijatan di kaki kanan dengan cara yang sama dengan titik yang sama setelah pemijatan dari titik refleksi di kaki kita pindah pemijatan di area petis untuk pemijatan di daerah petis nanti yang kita utamakan adalah titik di sini ini adalah titik lambung dalam titiknya di sini dan titik di sini ini adalah lambung luar untuk cara pemijatannya kita kasih pelumas dulu kita urut dari bawah ke arah atas ke arah jantung dan kita kasih tekanan di daerah sini ini adalah titik lambung dalam kita kasih tekanan di sini ini titik lambung dalam mechanism yang baik kita kasih yang baik kita kasih Hai dan kita kasih tekanan di daerah sini ini adalah titik lambung luar Hai tak tekan saja disini pemijatan ini dilakukan di kedua kaki di kaki kiri dan kaki kanan dengan cara yang sama setelah pemijatan dari titik betis kita pindah pemijatan di area punggung untuk daerah punggung kita urut saja dari bawah ke atas begini kita kasih minyak penghangat kita urut dari bawah ke atas Hai dengan tekanan stabil dengan iraman stabil ini dilakukan selama 5 menit itulah titik refleksi dan akupresur yang kita pijat untuk mengatasi sakit meriang semoga memberikan manfaat dan bisa dipraktekan sendiri Terima kasih